Pertanyaan selanjutnya Sampai-sampai Ipar saya dan istrinya Ikut campur urusan gaji suami saya Dan saya merasa stres Karena mertuat yang tidak adil Dan ipar ikut campur urusan rumah tangga saya Dan suami saya yang terlalu tunduk dengan keluarga Dan saya harus keguguran tiga kali karena stres Bagaimana menanggapinya Dan bagaimana yang harus saya lakukan Buya Terima kasih Yang pertama Nasihat untuk orang lain Di saat kita ingin membantu sebuah keluarga Maka tentunya kita harus ada rambu-rambu Ada batasan-batasan Sehingga jangan sampai kita itu terlalu mencampuri urusan-urusan rumah tangga seseorang Itu tidak diperkenalkan dan tidak baik Satu Yang kedua Bagi kita Mungkin yang bertanya tadi Dia merasa bahwasannya iparnya Terlalu jauh Mengikut campur urusan rumah tangganya Ditambah mertuan yang tidak adil Terus apa lagi? Masya Allah Jadi yang perlu kami sampaikan kepada yang bersangkutan Begini Rasa bahwasannya Menganggap orang itu ikut campur ini Ini perlu dibenahi dulu Benarkah ikut campur? Sebab kalau hati lagi sensitif Orang ingin membantu Dianggap ikut campur Kadang seorang anak mengatakan Bapak ibu mertua saya terlalu ikut campur Padahal mertuanya bukan ikut campur Ingin menyempurnakan Rumah tangga kok begitu? Rumahnya kotor Jemurannya tidak karu-karuan Kemudian mertuanya datang ikut bantu-bantu Bukan ikut campur itu Namanya membantu Ya sama membantu dengan ikut campur itu sama Tinggal cara kita menanggapinya bagaimana? Makanya perlu benahi Anda yang bertanya Saya tanya Kalau orang ingin membantu kebaikannya Jangan dianggap ikut campur Artinya jangan gampang Orang menuduh orang lain ikut campur Padahal bisa jadi Dia itu sebetulnya membantu Dan kadang-kadang Perhatian yang lebih itulah Menjadikan orang itu semangat Di dalam membantu Tapi kalau hati kita lagi tidak asik dengan dia Maka ingin membantu Kita anggap ikut campur ini bahaya sekali Ini namanya membenahi ya Kalau seandainya ipar Anda mendengar Sudah kami ingatkan tadi Jangan sampai gampang ikut campur Tapi Saya akan membenahi Anda yang bertanya Sebab ada tanda-tanda yang Anda harus mendengar ini dulu Kenapa? Yang kedua Anda merasa tidak diperlakukan Anda oleh mertua Ini yang benar Yang tidak benar Anda atau orang lain Mungkin ipar-ipar yang lain Karena tidak pernah ketemu Anda Rumahnya jauh di sana Sehingga tidak pernah berinteraksi dengan Anda Maka Anda tidak pernah bersinggungan dengan mereka Tapi mungkin salah satu ipar Anda bersama Anda Lalu bertanya tentang keadaan Anda Anda anggap ikut campur urusan keluarga Anda Sementara mertua Anda Anda anggap tidak adil Tidak adil dari sisi apa? Yang wajib memberi nafak ke Anda Suami Anda Kau bukan mertua Anda Ini kalimat yang berbahaya sekali Kalaupun tidak adilkan urusan dia Kemudian suaminya terlalu tunduk Ini jelek semuanya Jelek semuanya Anda borong ini Anda mengatakan suami Anda tertuluh terlalu tunduk Kalau orang patuh dengan keluarga dan orang tua Tidak ada masalah Hal yang baik kok Ini saya perlu meluruskan Anda Jangan-jangan Anda yang salah Yang bertanya Kalau ternyata Anda dulu Karena tadi yang pertama sudah saya nyesati Jangan suka ikut campur Cuma kita harus tata hati Semuanya jadi jelek kan? Iparnya jelek Mertuanya jelek Suaminya jelek Yang baik hanya Anda Stres Keguguran tiga kali Masya Allah Jadi kadang seperti itu Wahai saudariku Tapi kalau hati kita hati yang lapang Senang Tidak pernah kita menuntut Wah mertua saya tidak adil Apa urusannya? Bebas kok mertua saya bagi-bagi uang ke siapa saja Uang dia punya anak Dan kadang sebenarnya sudah adil Hanya mata kita saja tidak melihat Mungkin mertua kita Atau Anda Atau kita melihat mertua kita Telah memberikan salah satu ipar kita Uang Lalu Suami Anda Anda misalnya Anda melihat mertua Anda Memberikan kepada ipar-ipar Anda Uang Kemudian Anda mengatakan Oh mertua tidak adil Suami saya tidak dikasih Bukan tidak dikasih Hanya Anda tidak tahu mungkin Waktu dikasih Lihat jeleknya orang Perasaan keburuk ini Ini bahaya sekali Dalam rumah tangga Semacam ini Jadi kalau rumah tangga Dikuasai dengan perasaan Tidak tersiksa dia Tersiksa Ini biasanya orang musil Begadanya Urek si sana Lihat sana Merasa dianggap tidak adil Ini hidup di mana-mana Tidak enak orang seperti itu Khawatir Anda punya penyakit semacam ini Nah ini maka Benahilah diri Anda Kalau ternyata yang saya omongkan salah Ini ujungnya Jika ternyata Anda sudah berusaha Untuk menata hati Anda Dan memang Ipar Anda berlebihan Kemudian Kemudian Mertua Anda memang tidak adil Benar Mengucil Membedakan suami Anda Kemudian juga Suami Anda ternyata Tidak peduli kepada Anda Lebih peduli kepada keluarga Sampai Anda katakan Tunduk ke mereka Anggap saja seperti itu Anggap saja Semuanya mereka salah Maka yang perlu ditata adalah Hati Anda Jangan sampai dengan Kesalahan-kesalahan semacam itu Anda terpuruk Maka katailah bahwa Anda ambil yang Yang paling enak saja Nafakah sudah cukup belum Sama suami Kalau sudah Alhamdulillah Waktu Ipar ganggu Apa sih yang diganggu Duitmu hilang banyak Atau bagaimana Kalau tidak Ya tenang saja Jadi lapangkan hati Memang keadaan Ipar Anda Semacam itu Ya biasa saja Jadi begini loh ya Kalau Anda di rumah Anda Anda di rumah Anda Di salah satu Tiangnya rumah Anda itu Ada semacam Kayu atau paku Yang susah diambil Kemudian Anda Suatu ketika Berjalan Ke gores paku tersebut Luka Anda menghilangkan juga Tidak bisa Atau satu Bangunan yang menonjol Dan tidak menarik Dan memang bangunan tidak enak Anda menghilangkan juga Tidak bisa Memang dia mengganggu Betul di rumah Anda Apa yang Anda lakukan Yang Anda lakukan Dia menghindar saja Tidak usah setiap hari Anda lewat marwah Gara-gara kau ya Gara-gara kau Buhai paku Anda sakit Dihindari saja Sudah beres Kalau memang iparmu tidak baik Mertuamu juga jelek Yang baik hanya dirimu Ya kamu jadi orang yang baik Benar-benar dong Tidak perlu kita sampai Membuat permusuhan Tidak perlu Ayah sudah melihat paku Ya selesai menghindar saja Oh mertua Ya tidak apa-apa Ngomong sama suaminya Abang Kalau memang engkau di belakang Kau tidak adil Yuk tata hati Kan rizki dari Allah Bukan dari ibumu Kita Serahkan kita harus Ibu itu dulu kita kok Ipar kita berlebihan Sudah itu kan ipar kita Mau apa Kan enak hidupnya begitu Tidak perlu Begini Akhirnya stres Keguguran Dan ini sebetulnya Kasus semacam ini Banyak terjadi Dimana ma Bukan karena orang lain Jelek kadang-kadang Karena diri kita Sehingga sensitif Gampang tersinggung Gampang ini Mukanya Muka serem Dan kalau ada orang Tidak baik sama kita pun Tidak perlu kita berikan Reaksi yang jelek Memang dimana kita hidup Di dunia ya tentu ada Manusia begitu Kalau anda pengen hidup Tidak bermasalah Di sorga Selagi kita masih di dunia Kita akan menemukan Yang demikian itu Semoga yang bertanya Setelah ini Indah hidupnya Kalau memang ada Kesalahan di dianya Semoga dia bisa berbenah Kalau kesalahan Daripada di Meripar Dan di Ibu mertuanya Di mertuanya Dan di suaminya Semoga semua berbenah Semoga indah Akan Tapi saya pukul semuanya Ini saya Sampaikan untuk semuanya Agar belajar Suami anda mendengar Belajar Ipar anda dengar Belajar Ibu mertua anda Dengar belajar Dan anda pun Yang pertama kali Harus belajar Karena anda yang bertanya Dan anda yang menganggap Di rumah tangga anda Ada masalah Wallahu a'lam Bisau